assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman salam peternak salam satu hobi apa kabar di pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat lalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala segala aktivitas kita atau rutinitas kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu memiliki nilai manfaat baik pada diri kita sendiri maupun orang banyak oke teman-teman di peternakan yang membudidayakan ayam kampung masli yang tetap melestarikan konsisten dengan materi yang dijadikan sebagai ternak tetap memilih ayam yang tentunya tidak banyak daripada kalangan peternak yang memilih ayam kampung masli kenapa salah satu alasan utama ialah usia panen ayam kampung asli sangat lama teman-teman kita sudah bosan menunggu bahkan sampai botak menunggu teman-teman usia panen ayam kampung asli sangat lama ditunggu olehnya itu beberapa peternak hanya memilih ayam ayam kampung persilangan untuk diternakan karena ayam kampung persilangan sekitar 60 hari lebih sudah bisa dipanen namun kali ini teman-teman di peternakan yang berbahagia ini peternakan hilapam akan selalu mencari solusi atau mencari cara agar masalah-masalah yang kita hadapi seperti usia panen bisa kita pecahkan tentu teman-teman bisa lihat perjantan ini adalah genetik ayam kampung asli teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri postur dari ayam kampung asli ini kita lupa update penanggalan hari ini teman-teman jadi hari ini tanggal 3 September 2022 oke kita kembali ke pembahasan jadi dengan pemilihan pejantan maupun indukan yang memiliki postur yang besar seperti teman-teman saksikan pada kesempatan ini Insya Allah akan menghasilkan DOC yang berkualitas kenapa karena kita sudah siapkan pejantan dan indukannya yang sudah memiliki postur yang lebih besar Insya Allah DOC nya ke depan akan progresif secara pertumbuhan teman-teman Insya Allah dan ditunjan dengan pemberian pakan dengan kandungan nutrisi yang lengkap dengan takarang yang tepat Insya Allah pertumbuhan DOC akan maksimal sehingga target yang akan kita capai yaitu empat bulan ayam kampung asli sudah bisa kita panen Insya Allah kita bisa capai teman-teman oke teman-teman cukup sekian video hari ini doakan semoga apa yang kita akan lakukan apa yang akan kita terapkan di peternakan hidupam bisa terwujud teman-teman kemudahan ini bisa menjadi referensi kedepan untuk teman-teman bisa terapkan di kandang teman-teman yang memang eh beternak ayam kampung asli Oke teman-teman cukup sekian video hari ini semoga bermanfaat selalu mencari cara atau solusi yang akan kita terapkan dengan kandang kita semoga bisa terwujud teman-teman ini bisa berhasil sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai Amin Ya Rahman Alamin Oke cukup sekian jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe like comment dan share Oke teman-teman salam satu Hobi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih.